Wow, saya pikir ini semakin menjadi-jadi teman-teman ya. Kenapa? Karena rupanya baru saya lihat juga ya Pak Panji Gumilang yang adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun yang viral beberapa waktu terakhir ini. Rupanya punya niat untuk membangun gereja bahkan pesantren Kristen di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Wow, tentunya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa teman-teman ya. Oke, dan tidak lagi berlama-lama langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang ada di layar ini. Dan ini dia saya akan tampilkan kepada kita semua seperti apa yang saya tampilkan di sini dari situs tvnews.com ya. Dengan sebuah judul berita di sini teman-teman. Ya, ini dia ya. Ini teman-teman saya akan blog ya. Sebentar. Nah, ini dia. Terungkap Panji Gumilang mau bangun gereja dan pesantren Kristen di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Wow, ini bukan main-main ya. Kita akan lihat saja sebenarnya apa maksud dari Pak Panji Gumilang. Ya, kalau memang ini benar beliau mau membangun sebuah gereja dan juga Pondok Pesantren Kristen yang ada di Al-Zaitun. Oke, kita akan lihat saja tentunya banyak teman-teman yang pastinya penasaran ya untuk mengetahui apa maksud daripada Pak Profesor Panji Gumilang ini ya. Ini dia dari Jakarta ya. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu yaitu Pak Panji Gumilang ya. Berniat membangun gereja dan pesantren Kristen di lingkungan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Wow, ini luar biasa ya. Panji Gumilang terus-terusan membuat kontroversi yang menghebohkan publik. Ada banyak deretan kontroversi yang disebabkan oleh Panji Gumilang ini ya. Ini dia, rencana dibangunnya Pesantren Kristen dan gereja di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu ini diungkapkan sahabat Panji Gumilang yang beragama Kristiani yaitu Robin Simanulang yang membeberkan rencana tersebut. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Jangankan seorang pimpinan atau pemimpin sebuah pesantren ingin mendirikan gereja apalagi pesantren Kristen. Ini jarang bahkan mungkin kita nggak ketemu gitu ya. Jangankan itu. Kalau misalkan saja ada sebuah daerah yang dimana disitu adalah mayoritas muslim, maka tahu aja teman-teman ya bahwa kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang notabene mereka masih berpikiran atau ya bersumbu pendek teman-temannya, pastinya mereka tidak mau kalau misalnya ada gereja dibangun di wilayah tersebut. Nah, kalau Pak Panji Gumilang malah seorang pimpinan pondok pesantren mau membangun gereja dan juga pesantren Kristen ini tentunya hal yang tidak pernah terduga sebelumnya teman-temannya. Cuma ya kita masih belum tahu, kalaupun di sini tadi disampaikan bahwa ada seorang temannya atau sahabatnya Pak Panji Gumilang yaitu Robin Simanulang, yang ini sepertinya adalah orang Batak teman-temannya, yang akhirnya dia mengungkapkan ya keinginan atau niatnya Pak Panji Gumilang untuk membangun gereja dan pesantren Kristen di Pondpes Al-Zaitun. Tapi kita akan lihat saja dulu teman-temannya sebelum memberikan banyak komentar di sini ya. Nah, ini dia. Dirinya menyampaikan bahwa Pendeta dan Panji Gumilang berencana mendirikan gereja dan pesantren khusus umat Kristiani di Pondpes Al-Zaitun. Wow, ini saya blok teman-temannya. Ini luar biasa sekali ya. Jarang saja kita dapatkan berita-berita yang seperti ini. Lalu kita akan lihat saja di bagian bawahnya, saya akan scroll. Nah, oke sebentar. Nah, ini dia. Tak hanya itu, bahkan Sheikh Panji Gumilang juga berencana untuk membangun seluruh rumah ibadah umat beragama yang di Indonesia. Wow, ini luar biasa sekali teman-temannya. Seorang Sheikh Panji Gumilang juga berencana untuk membangun seluruh rumah ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Itu tentunya hal yang sangat luar biasa. Ada enam agama loh. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Waduh, ini gak tau lah ya bagaimana nanti saudara-saudara kita yang lain mendengarkan berita yang seperti ini ya. Oke, lanjut saja. Lalu dikatakan di sini dan ini dia ya. Saya bilang kalau di sini ada pesantren Kristen, akan kita didik anak dengan baik. Dan jika ada santren Kristen, maka akan kita akan, ya ini ya, maka kita akan buat gereja di sini. Yaitu di Ponpes Al Zaitun. Ungkap Robin Simanulang menirukan ucapan Panji Gumilang di kanal Youtube Indonesia. Seperti dilihat pada hari Kamis 18 Mei 2023. Nah, ini dia ya. Sebentar, saya blok ya. Dan lebih dari itu, ya lebih dari itu, akan dibangun tempat ibadah lainnya umat beragama di Indonesia. Saya pikir ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa ya. Kalau memang benar ini akan diadakan atau dilakukan oleh Pak Panji Gumilang. Lalu berikutnya, Robin mengatakan rencana Panji Gumilang untuk membangun pesantren Kristen dan gereja di Ponpes Al Zaitun Indramayu ini karena ingin membuat kerukunan dengan membuat seluruh tempat ibadah bagi seluruh umat beragama. Nah, tadi saya juga barusan, teman-teman ya, memposting atau mengupload bagaimana tanggapan dari seorang pendeta Saifuddin Ibrahim yang dimana beliau mengatakan, Kalau kita mau lihat Cinta Damai ya, maka ayo kita lihat di Al Zaitun. Nah, lalu dengan saya membacakan yang saya blog ini, seperti apa yang dikatakan Robin, rencana Panji Gumilang di sini dikatakan untuk membangun pesantren Kristen dan gereja di Ponpes Al Zaitun Indramayu ini karena kenapa? Karena beliau ingin membuat kerukunan dengan membuat seluruh tempat ibadah bagi seluruh umat beragama. Wah, jadi saya pikir bahwa luar biasa ya, berarti ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim bahwa dalam diri Pak Panji Gumilang itu ada yang namanya toleransi, ada yang namanya mengasihi, bukan hanya agamanya sendiri, tapi orang-orang yang di luar agamanya juga, teman-teman. Dasyat ya, oke kita akan coba lihat saja ya. Seperti pada saat acara besar pada satu Muharram, kata dia Ponpes Al Zaitun Indramayu akan melaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kalangan. Dalam hal ini, kata dia, umat selain muslim juga turut akan diundang ke Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat tersebut. Ini dia, saya akan blog lagi. Ini, setiap satu Muharram seluruh pasti diundang ya, itu tokoh-tokoh dari berbagai umat beragama, itu sudah menjadi tradisi katanya ya. Lalu di bawahnya, sebelumnya pendiri Pondok Pesantrin atau Ponpes Al Zaitun Indramayu, yaitu Pak Panji Gumilang ini, kembali memberikan pernyataan yang menggegerkan publik sehingga membuat viral belakangan ini ya. Kita akan lanjutkan saja sampai selesai teman-teman, oke. Ya, ini dia. Kini dirinya mengungkapkan akan memberikan kesempatan bagi Santri Putri untuk menjadi khatib ke Salat Jumat. Pendiri NII Krisis Center Ken Setiawan mengatakan bahwa Al Zaitun memang sudah menjadi polemik sejak lama ya. Menurut Ken, Kementerian Agama juga sudah pernah mengadakan penelitian yang hasilnya sama dengan MUI. Ken juga mengatakan ada hubungan antara kepemimpinan dan aliran dana secara historis. Namun sayangnya ya, sampai sekarang hasil penelitian juga belum dipublikasi. Nah ini dia, saya akan blok. Ya, Kementerian Agama sebagai-sebagai landing di Pondok Pesantrin juga tidak ada respons sampai beberapa kali ganti Menteri Agama. Ternyata juga tidak ada tindak lanjut terkait masalah ini. Jadi memang ini seperti pembiaran, tutur Ken. Lalu lanjut saja ini, dirinya pun menambahkan bahwa pembiaran ini pula yang menjadi landasan NII Krisis Center berdiri. Ini dia, saya akan blok lagi. Nah, memang kami tidak percaya dengan pemerintah ini. Seperti mohon maaf ya, kasus terorisme itu dibiarkan. Terorisme ditangkap, tapi pemahaman radikalisme dibiarkan. Ini seperti ternak. Ini disampaikan langsung oleh Ken ya. MUI, di bawahnya, MUI dan Kementerian Agama pun diharapkan segera membuat langkah konkret untuk menangani kasus Al-Zaitun. Ken pun mengungkapkan bahwa Al-Zaitun memiliki rukun Islam yang berbeda dengan rukun Islam. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi, ya saya tidak mengerti lah ya. Yang penting dari apa yang disampaikan oleh pemaparan seorang sahabatnya Pak Panji Gumilang, yaitu Robin Simanulang tadi teman-temannya, bahwa kalau Pak Panji Gumilang mau atau berniat mendirikan gereja, bahkan pesantren Kristen di Al-Zaitun ini, karena beliau menginginkan ada kerukunan antara umat beragama. Luar biasa, bahkan bukan hanya gereja nanti yang akan dibangun, tapi juga disampaikan tadi bahwa beliau juga mempunyai kerinduan untuk membangun semua tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia ini. Ada lima lagi. Kalau Islam tentunya sudah ada pendek pesantren ya, tetapi kelima lagi ya, masjidnya ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentunya ini yang akan kita tunggu, bagaimana nanti realisasinya ke depan. Tentunya ya, bukan untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi justru untuk hal-hal yang baik dan benar, demi kerukunan beragama di Indonesia yang kita cintai ini. Sekian saja untuk sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiwastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Piriyanto Zamasih.